Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi perkenalkan saya karyadi dari Madiun tepatnya saya berasal dari desa singgahan kecamatan Kebun Sari Kabupaten Madiun saya mengeluti bisnis Qnet kurang lebihnya sekitar delapan tahun latar belakang saya sebelum saya kenal bisnis Qnet dulu saya hanya seorang mantan tukang las yang sudah bangkrut karena kondisi ekonomi yang tidak menentu dan sangat sulit sekali bahkan saya tidak punya semangat untuk hidup dan saya tidak berani untuk menatap masa depan saya tapi Alhamdulillah semenjak saya mengenai bisnis Qnet rasanya saya seperti memiliki keyakinan yang sangat luar biasa keyakinannya sangat besar sekali bahwa dengan Qnet saya pasti bisa sukses bahwa dengan Qnet saya pasti bisa kaya dan dengan Qnet saya bisa juga pasti bisa membahagiakan keluarga saya tapi pada waktu itu jujur saya tidak punya apapun bahkan saya masih jalan kaki saya mencoba mencari solusi utang sana utang sini tapi tidak ada satu orang pun yang yang percaya sama saya dan secara diam-diam akhirnya saya menggunakan uang minyak ibu saya yang seharusnya saya setorkan ke Madiun tapi diam-diam saya pakai untuk gabung dalam bisnis ini dan itu pun belum cukup saya saya masih menggadaikan sebuah BPKB yang saya pinjam dari teman saya dan saya punya keyakinan saya kerjakan terus saya kerjakan terus saya kerjakan terus dan fokus saya tidak punya bisnis lain kecuali Qnet International dan Alhamdulillah tanpa saya sadari saat ini saya sudah hampir 8 tahun dan Anda bisa melihat sendiri mobil-mobil yang ada di belakang saya dari sebelah sana ada sebuah mobil Hammer yang berperat nomor ada AE1M sebelahnya lagi ada Toyota Alphard AE1V Innova dan sebuah mobil kebanggaan saya mobil Sport Mazda RX8 ada Swift ada Triton Mitsubishi dan ada lagi Fortuner dan satu lagi kebanggaan saya saya juga bisa mewujudkan sebuah Harley Davidson tahun 2011 saya tidak bohong yang jelas semua BPKB-nya ada di sini Anda bisa cek sendiri dan saya juga memiliki beberapa sertifikat nama saya sendiri dan tidak hanya itu Anda bisa melihat sendiri di belakang saya selama saya mengerjakan binis Qnet saya juga bisa membangun dua kubuk salah satunya yang ada di belakang saya walaupun rumah tersebut belum 100% jadi tapi Alhamdulillah saya sudah mengeluarkan uang yang jumlahnya puluhan miliar dan saya dikarunia oleh anak tiga dan ini adalah salah satunya anak saya yang nomor dua dan anak inilah yang nantinya akan meruskan perjuangan saya mudah-mudahan saya betul-betul bisa membahagiakan anak saya ini karena dulu bapaknya bercerita ingin jadi pembalap tapi tidak kesampean tapi Alhamdulillah anak saya bisa meneruskan perjuangan bapak saya dan saya pastikan dia akan bisa menjadi yang nomor satu nanti orang umum yang jelas saya tunjukkan semua ini bukan saya pamer kepada Anda tapi saya memiliki maksud dan tujuan bahwasannya Anda pun bisa menjadi seperti saya kalau Anda ingin menjadi seperti saya tolong cermati tolong pahami kalau Anda bisa memahami dan mau fokus menjalankannya saya pastikan satu tahun dua tahun tiga tahun bahkan empat tahun yang akan datang kita akan ketemu di puncak kecayaan sama-sama ingat untuk sukses tidak ada hari esok yang ada sekarang lakukan sekian dari saya dan terima kasih salam sukses untuk Anda semua mereka 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 orang umum terima kasih terima kasih menonton!